Jadi pada tanggal 6 Juli tahun 2020, Dinas Kesehatan bersama TNI dan Polri itu melakukan razia masker di depan auditorium, di jalan di depan auditorium Untan. Nah, kita melakukan razia terhadap pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor yang melintas yang tidak menggunakan masker. Nah, bagi mereka yang tidak menggunakan masker ini, kita lalu lakukan swab. Swabnya itu kita kirim ke Untan. Nah, kemarin Untan sudah mengeluarkan hasilnya. Dari 68 hasil yang kita razia, itu ada 5 orang yang kasus konfirmasi COVID-19. Jadi ada 5 orang kasus konfirmasi COVID-19. 4 orang berasal dari kota Pontianak dan 1 orang berasal dari Kuburaya. Nah, Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan Kuburaya ini langsung melakukan isolasi terhadap yang bersangkutan serta tracing ya. Kita lakukan selanjutnya untuk melihat kontaknya kemana saja dan kita akan lakukan pemeriksaan swab maupun rapid test terhadap kontak-kontak dari kelima orang ini. Isolasinya di mana Pak? Isolasinya mereka secara mandiri nanti, kecuali kalau memang nanti ada perkembangan lain, akan kita isolasi baik di UPLKES maupun nanti di tempat yang disediakan oleh pemerintah kota Pontianak. Ya, jadi mereka kan OTG ya. Jadi mereka melakukan aktivitas seperti biasa di luar rumah, tapi mereka tidak menggunakan masker. Nah, ini bahayanya karena mereka ini kan akan bisa menularkan kepada orang lain penyakit COVID-19 ini, apalagi kalau orang lain yang ada di dekatnya itu tidak menggunakan, juga tidak menggunakan masker. Jadi ke depan kita akan terus melakukan razia masker ini ya. Kita akan amati tempat-tempat keramaian yang di situ masyarakat banyak melintas atau banyak duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, tapi tidak menggunakan masker ya. Nah, kita akan razia karena dengan begini kita bisa melakukan deteksi di ini, lalu nanti kalau memang dia positif kita lakukan isolasi ya. Jadi kegiatan razia masker ini akan tetap kita lakukan bekerjasama dengan TNI dan Polri.